Jakarta Internasional Literary Festival hadir pada 20-24 Agustus 2019 di Taman Ismail Marsuki, Jakarta Pusat. Dalam helatan pertama tahun ini, JILF mengundang 55 penulis, 26 penerbit, dan 21 komunitas sastra. Mereka datang dari Afrika Selatan, Botswana, Filipina, India, Indonesia, Inggris, Jerman, Malaysia, Mauritius, Palestina, Singapur, Siprus, Somalia, Thailand, dan Turki. Malam pembukaan festival ditandai dengan pidato kunci yang diisi oleh Adania Sibley, novelis Palestina. Juga dimeriahkan oleh penampilan musik Frau dari Yogyakarta. Danton Siobing selaku PLT Ketua Dewan Kesenian Jakarta berharap festival ini akan terus berlangsung dan memberikan kemanfaatan yang lebih besar. Acara ini salah satu bagian dari kerja komite sastra, salah satu komite dari Dewan Kesenian Jakarta yang telah dirancang sebenarnya sudah cukup lama sekitar 3 tahun dan sekarang ini menjadi satu agenda festival sastra internasional di Jakarta yang didukung penuh oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuannya memang mempromosikan sastra dari negara selatan ya, negara-negara selatan bahwa untuk membangun dialog antar negara selatan dan selatan dengan dunia internasional. Tentu harapannya adalah festival ini akan terus berlangsung dan memberikan kemanfaatan lebih besar dan menempatkan Indonesia dalam peta sastra dunia. Terima kasih.